Kemudian yang kedua begini, saya kebetulan hakim konstitusi di antara kita bersembilan, itu yang terlibat mengadili Pilpres dan Pilek tiga kali. Jadi saya mempunyai pemahaman yang agak komprehensif, mendalam. Pilpres kali ini lebih hirup piko. Pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik, yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU, dan banyak lagi yang menyebabkan hirup piko itu. Nah, yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas, dan kemudian didalilkan oleh pemohon, itu cawe-cawenya kepala negara. Nah, cawe-cawenya kepala negara ini, Mahkamah sebetulnya juga, apa ya ya, kita memanggil kepala negara, Presiden Republik Indonesia. Keliatannya kan kurang elok. Keliatannya kan kurang elok.